Pemirsa wabah corona atau COVID-19 di China ternyata juga berdampak negatif terhadap para pengusaha dekorasi. Akibat 60% bahan untuk dekorasi diimpor dari China, mereka pun sempat kelabakan karena perusahaan dari China ditunda. Tapi hal tersebut pun berdampak positif terhadap usaha penjualan dan pembuatan bahan dekorasi loka yang menjadi sasaran peralian oleh pengusaha dekorasi. Para pengusaha dekorasi ternyata juga terkena dampak dari wabah corona atau COVID-19 di Tiongkok atau China. Menurut Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Dekorasi Indonesia, Nanang Khusnaini, dampak tersebut terasa karena 60% bahan untuk dekorasi seperti bunga segar hingga rotan diimpor dari China. Mereka pun sempat kelebakan karena pesanan dari China untuk dekorasi, terutama untuk acara pernikahan ditunda akibat wabah corona. Memang dari segi harga, maaf, dari segi varianti produknya itu China luar biasa. Banyak banget yang belum terpikirkan oleh pengusaha-pengusaha lokal perindustrian, pengerajin lokal ini mereka membuat kebutuhan untuk dekorasi seperti itu. Meskipun begitu, Ketua Aspen di Jawa Barat II, Buana Ujang Suwarna menyatakan terhambatnya pasokan bahan dekorasi dari China menjadi peluang bagi produsen bahan baku lokal seperti untuk pengadaan bunga segar hingga rotan. Hal tersebut karena pengusaha dekor harus beralih ke produsen bahan baku lokal. Menurut Buana, para petani bunga di daerah Brastagi hingga Lembang pun mulai menanam bunga-bunga yang sebelumnya diimpor dari China. Nah sekarang kesempatan petani lokal, petani bunga itu sekarang semakin berkembang. Di Brastagi, di Lembang, di Cipanas, di Malang, di mana-mana sekarang sudah mulai menanam tanaman-tanaman yang bisa memenuhi kebutuhan lokal. Meski dari faktor harga dan variasi bahan produk dekorasi dari China lebih bersaing, para pengusaha dekorasi terpaksa beralih ke produk lokal. Di Jawa Barat saja produk keramik untuk bunga di pleret menjadi pesasaran para pengusaha dekorasi yang sebelumnya menggunakan fiber impor dari China. Selain itu produk dari kaca yaitu terarium yang berasal dari warung kondang pun mulai diburu oleh para pengusaha dekorasi.